Nama Rudiana di sini dan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas ini. Anda diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Anda kalau bersumpah silahkan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya semuanya. Anda telah mengatakan klien Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan diadirkan. Ya memang direkayasa Mas, dari tahun 2016 saya ngomong ini rekayasa. Anda melaporkan ke propam dan sudah dilakukan perusahaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibti Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib. Kita berbicara hukum hari ini. Mas, tidak usah ngotok kayak gitu. Saya lanjutkan dulu berbicara dengan Pak Raden. Mas, buktinya cuma masalah putusan-putusan. Merti tidak ini peradilan cestat? Bukan masalah putusan ini. Saya wajib gali peradilan cestat, Mas. Kita buktikan di sini. Sampai bumbu dulu. Kita akan berinteraksi di video ini. Dan di sini ada Butitin dan Bang Fitra. Nah, di sini terlibat perdebatan dan diskusi yang sangat memanas. Mari kita simak video selengkapnya. Bang Fitra dari Kuasa Hukum Ibti Rudiana ingin bertanya langsung kepada pihak Pak Depokan. Silahkan Bang Fitra. Terima kasih, Bang Andromeda. Ya, Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Saya ingin bertanya kepada Pak Raden. Karena ini melalui pihak Jum juga ya. Pertanyaan saya ada tiga hal. Yang pertama, apa yang menjadi alasan dan dasar Bapak membuat kata-kata Sumpah Pocong tersebut sehingga diikuti oleh Sakatatal. Satu itu, motivasinya apa. Terus yang kedua, apa yang meyakini Bapak yang merekayasa itu adalah Rudiana. Karena dalam Sumpah itu saya dengar juga disitu saya bersumpah demi ini. Bahwasannya yang merekayasa itu adalah Rudiana. Pertanyaan selanjutnya, apa yang meyakini Bapak sehingga Bapak buat kata-kata tersebut yang menyiksa dan menyuruh minum air kencing itu adalah Rudiana. Karena itu menurut saya adalah pidnahan yang sangat kejih. Silahkan bersumpah tapi jangan mempidnah. Seperti itu. Terus, selanjutnya. Tiga dulu, Bang. Iya, itu dulu. Kayak penyidik saja ya, pertanyaannya ini sampai di dobel-dobel gitu ya. Kasian ya, gitu. Lagian kayak Pak Raden ini mungkin kan orang tidak tahu hukum juga kan mungkin bisa jadi kan gitu ya. Dulu ya, Bang ya? Iya. Silahkan, Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari materi yang saya tanyakan kepada Ibu Titin dan Sakatatal. Jadi kata-kata tersebut, sebetulnya, kata-kata tersebut adalah dari Sakatatal dulu yang saya tanyakan bahwa, Sakatat, kamu salah tangkap. Iya. Sakatatat, kamu dituduh melakukan pemberkosaan, pembunuhan. Iya. Sakatat, kamu, benar, kamu disiksa, dikasih minum air kencing, disetrum, dan kamu pun merasa kalau kasus ini direkaya sel oleh Pak Adil Diana. Nah, betul. Ya udah gitu. Nah, terus ya, kita rangkai dengan kata-kata Sumpah Pocong itu. Dan apabila, kan apabila kembali kepada Sakanya, nanti kan apabila Sakatat tersebut berbohong kepada saya. Dalam artian, di Sumpah itu Sakatatat berbohong. Ya, maka aja dia siap menerima aja. Iya, benar, siap menerima konsekuensinya. Ya, kan gitu ya, karena ini kan tempat untuk sumpah, kalau Bapak Raden ini kan gitu ya. Bukan buat karangan saya, kan kata-kata itu. Nah, betul, betul. Tetapi dari materi yang disampaikan oleh Ibu Titin dan Sakatat. Nah, itu tuh materi, Bang. Ya, udah dijelaskan ya sama Pak Raden ya. Itu materinya Sumpah Pocong itu seperti itu. Tidak mungkin ya, kan diadakan Sumpah Pocong kalau tidak ada materinya. Ya, tidak mungkin dilaksanakan. Ya, jadi clear ya. Kita mengadang-adang, kan? Karena tadi dari penasihat hukum Sakatatatal mengatakan bahwasannya kata-kata itu dari Bapak. Bapak yang buat, gitu loh. Karena saya ingin bertanya. Iya, tapi materinya. Materinya dari Sakatatatal. Iya, yang menjadi pertanyaan saya. Bapak tahu nggak putusan pengadilan nomor 16 bahwasannya perkara ini telah ikrah? Nah, ngapain kok harus nanya putusan ingkrah atau apa? Nggak ada urusannya dengan ingkrah-ingkrah. Itu nggak ada. Anda ini apapun ingkrah-ingkrah. Nggak ada urusannya sama ingkrah-ingkrah. Karena ini materi Sumpah Pocong. Kalau mau Sumpah Pocong kan harus ada materinya ya. Materinya apa, kebohongan tentang apa, kayak gitu. Kalau nggak ada materi tidak akan bisa dilakukan Sumpah Pocong. Gitu ya. Tahu nggak itu? Sudah diadil, sudah dipost. Tidak tahu kita. Tidak tahu. Bapak tahu nggak? Dan melihat langsung nggak? Bawasannya mereka telah melaporkan kepada propam terhadap Rudiana yang katanya rekayasa dan penganiayaan dan penyiksaan tersebut. Tunggu dulu. Saya masih berbicara dengan Pak Raden. Saya ibu tadi berbicara, ibu diam. Anda diam dulu. Jangan kayak penyidik nanyanya. Bukan. Kita yang meminta bantuan dia. Anda telah menuduh nama Rudiana di sini dan itu klien saya. Wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas ini. Anda diam dulu. Saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Anda kalau bersumpah, silakan bersumpah. Tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya semuanya. Anda telah mengatakan, kalian anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan diadil. Ya memang direkayasa, mas. Dari tahun 2016 saya ngomong ini rekayasa. Anda telah melakukan ke propam dan sudah dilakukan perusahaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegus. Mantap, mantap ya. Ibu Titin mantap banget ya. Ini rekayasa. Dan ini kan yang tahu kan Butitin. Kalau memang merasa debet nah tinggal laporin Butitin kan gitu. Tidak hukum atau kepada yang goib. Kita berbicara hukum hari ini. Mas, tidak usah ngotok kayak gitu. Mas, mas buktinya cuma masalah putusan. Tunggu dulu. Anda kok menghalangi saya untuk menggali informasi ini. Bukan masalah putusan ini. Saya wajib gali informasi ini. Kita buktikan ke sini. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Langsung ke poinnya. Saya dari kemarin saya selalu sabar dengan ibu. Bang Pitra langsung ke poinnya. Kepada pihak Pak Depokan Bang Pitra langsung ke poinnya. Karena ia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Saya hantap Butitin ya. Memang hebat. Benar. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Raden. Bahwasannya. Informasi yang disampaikan oleh pengacara Sakatakal ini tidak benar. Bahwasannya yang buat itu adalah atas kemauan daripada dan keterangan-keterangan daripada Sakatakal. Bukan daripada Pak Raden. Itu harus diluluskan dulu. Jadi jangan digiring opini yang tidak benar di sini. Pak Raden. Terima kasih atas waktunya. Terus saya ingin tanya kepada Pak Raden. Berarti Pak Raden tidak tahu bahwasannya perkara ini telah diadili oleh pengadilan. Dan Sakatakal itu terbukti bersalah. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Terus Bapak tidak tahu juga bahwasannya tim asistensi dari Mabes Polri, dari Propampolri, Iruwasum, dan Bereskim telah memeriksa Pak Rudiana. Karena terkait katanya rekayasa kasus dan meminum air kencing siksa itu. Dan di PISU Mabes Polri menyatakan tidak ada pelanggaran atau SOP yang dilakukan oleh Ibu Turudiana. Tidak tahu juga itu ya. Karena ada kata-kata. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu. Berarti, terus Bang Pitra sebentar. Yang kami tangkap adalah pemilik Pak Depokan tidak tahu sama sekali mengenai substansi. Ianya memimpin ritual dari Sumpah Kocong. Kalau substansinya memang tidak tahu akan tetapi kalau putusan sudah ingkrah di pengadilan ya tentunya pasti tahu. Karena memang sudah diputus ya kan seumur hidup kan gitu ya. Keterangan daripada penasihat hukum ini tidak benar yang mengatakan kata-kata itu daripada pimpinan Pak Depokan. Materinya tapi dari Sakan dan juga Bu Titin. Iya, tapi jangan dibilang yang buat itu adalah Pak Pimpinan Pak Depokan. Itu tidak benar berdasarkan informasi daripada pimpinan Pak Depokan. Sudah clear poin itu? Sudah clear ya. Oke, Pak saya ingin bertanya. Saya memang kurang tahu agama. Tapi saya adalah agama Islam. Bagaimanapun jeleknya saya dan jahatnya saya, kalau untuk agama saya, saya siap mati. Hebat, mantap. Siap mati, Jena ya. Saya ingin tanya kepada Bapak. Tolong Bapak sebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan sumpah pocong itu ada diatur dalam Al-Quran. Terima kasih. Oke, silahkan langsung dijawab. Pak Raden. Saya menyatakan bahwa sumpah pocong tidak ada dalam syarat Islam. Ini hanya kearifan lokal. Ini hanya kearifan lokal. Tidak ada dalam syarat Islam. Tidak ada. Tidak ada. Cuma, hanya keputus asaan seorang masyarakat atau warga yang ingin, yang ingin mencari keadilan di negeri Indonesia ini yang sudah menemui jalan buntu. Dan akhirnya, akhirnya ya sudah tidak ada solusi lain kecuali dengan sumpah pocong. Jadi kalau dengan syarat Islam itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.